Kutera Ketua DPRK Kota Langsa ditangkap polisi karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. BN ditangkap di rumahnya pada 21 Juni 2024 lalu, namun baru diungkap ke publik selasa siang. Ketua DPRK Kota Langsa, Maimul Mahdi tidak akan berusaha membebaskan kuteranya yang ditangkap anggota Polres Langsa. Bahkan Maimul Mahdi mendukung tindakan polisi menindak pelaku kasus narkoba termasuk putranya. Putranya yang masih berstatus pelajar tetap diminta di proses sesuai ketentuan hukum. Penegasan tersebut diungkap Maimul Mahdi saat membuka sidang rapat paripurna ketiga masa persidangan tahun 2024 DPRK Langsa. Apabila putranya terbukti mengonsumsi narkotika, maka diserahkan semua proses kepada penegak hukum. Maimul Mahdi juga meminta maaf kepada masyarakat dan peserta rapat terkait kasus yang menimpa putranya. Siapa yang tidak cari dengan anak-anak, tapi... Sengaja saya dilakukan petensi supaya anak saya biar saya dipasang. Maimul Mahdi berharap pihak penegak hukum juga menangkap para pengedar. dan bandar narkoba yang lebih besar, agar anak-anak lainnya tidak lagi menjadi korban seperti yang dialami putranya. Putra ketua DPRK Langsa di rumah dinas saat Maimul Mahdi sedang berada di kota Banda Aceh. Tugas menangkap BN sebagai pengembangan kasus penangkapan dua orang temannya yang kedapatan menguasai narkoba. Maimul Mahdi melaporkan dari Langsa. Terima kasih telah menonton!